Masih dari Bali, pemirsa pasca meninggalnya seorang warga yang berdomisili di Badung, Bali karena gigitan anjing gila, ratusan warga rela antre membawa hewan peliharaannya untuk disuntik vaksin rabies. Maraknya kasus rabies di Bali membuat masyarakat di Kabupaten Badung, Bali lebih waspada. Ratusan warga bahkan rela antre membawa hewan peliharaannya ke posko vaksin anti rabies di wantilan desa adat Kwanji, Sempi, di Badung. Untuk memperoleh suntikan vaksin rabies. Kita harus menjaga agar tidak kena rabies banget. Jadi kita harus menjaga kesehatan anjing, memelihara kesehatan, supaya tidak membahayakan bagi penduduk sekitar. Ya sekarang di Bali ini kan cukup tinggi angka kasus rabiesnya. Pak khawatir enggak Pak? Saya khawatir sekali. Tingginya kasus rabies di Bali yaitu 14.827 kasus termasuk 4 korban meninggal dunia, membuat Bali menempati peringkat ratas provinsi dengan kasus rabies terbanyak di tanah air. Dari kasus tersebut, anjing yang positif rabies umumnya anjing liar dan peliharaan yang diliarkan. Tantangan yang dihadapi dalam penanganan rabies di Bali diantaranya masih banyaknya warga yang enggan anjingnya divaksin, serta banyaknya anjing liar atau tanpa pemilik. Makan PR kita bersama yang memang sulit dijawab tapi saya kan bisa selesaikan. Dan Bali dengan kondisi masyarakatnya yang begitu taat kepada agama, kepada budaya, kepada adat, ini menjadi sebuah modal besar untuk bisa bersama-sama kompak dalam pengendalian rabies. Sementara itu, pihak Kementan juga berencara mendirikan sel teranjing sebagai alternatif dari penanganan anjing liar yang berpotensi sebagai hewan pembawa rabies. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, AY News melaporkan.